Hai semuanya Kali ini kita akan membahas tentang bunga matahari Kalian pasti sudah pada tau kan, sama bunga yang satu ini Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran yang populer Baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak Bunga tumbuhan ini sangat khas, biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar Nah alasan mengapa bunga ini diberi nama bunga matahari Itu karena bentuknya yang seperti matahari dan sifat heliotropismenya Atau selalu mengarah ke matahari Berikut ini adalah ciri-ciri dari bunga matahari Batang tunggal, tebal, tegak dan tidak bercabang Daun hijau tua yang lebar dan besar, serta tangkai yang tinggi Namun ada bunga matahari kerdil dengan tangkai yang pendek Kelopak bunga majemuk berwarna kuning Biji yang sangat banyak Akar tunggang Tumbuh dalam cuaca yang hangat Dan yang terakhir adalah tumbuh ke arah matahari Bunga matahari memiliki dua kegunaan komersial, yaitu kembang gula dan minyak Minyak bunga matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan Salah satunya mencegah diabetes, karena tingginya kandungan minyak tak jenuh di dalamnya Biji bunga matahari atau biasa dikenal sebagai kuaci merupakan sumber nutrisi baik Biji ini mengandung vitamin E yang bagus untuk tubuh Selain itu, bunga matahari juga banyak ditanam Karena bunga ini memiliki kemampuan untuk menetralkan kondisi tanah Dengan menyerap zat radioaktif yang ada di dalam tanah Nah, sekarang sudah pada tahukan kandungan serta kegunaan bunga matahari Sekian dulu video kali ini Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita bersama Dukung kami dengan subscribe and like video ini